Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini mulai untuk masuk ke materi yang pertama, di bagian pertama dari kursus Mandiri Metascience yang diselenggarakan oleh Komunitas Sains Terbuka Erlangga. Jadi untuk materi kita di bagian pertama ini, ini adalah materi mengenai krisis replikasi, revolusi kredibilitas, dan pengantaran Metascience. Jadi di materi ini, saya akan lebih banyak bercerita mengenai genesis, mengenai konteks, apa yang terjadi pada all body of literature, jadi apa yang sebenarnya terjadi pada agenda, kemudian proses yang dilakukan oleh banyak peneliti ketika melakukan agenda penelitiannya. Kemudian juga apa saja masalah-masalah yang terjadi, krisis-krisis yang terjadi, letupan-letupan yang terjadi, sehingga mendorong para ilmuwan untuk melakukan perubahan, reformasi pada cara kerjanya sehari-hari. Jadi Metascience ini sendiri baru populer sekitar satu dekade terakhir, meskipun sebenarnya genesis atau historinya sudah jauh lebih lama dari itu, namun memang baru populer itu sekitar 10 sampai 15 tahun terakhir, karena ada satu kondisi yang disebut dengan krisis replikasi. Nanti akan saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan krisis replikasi. Kemudian pertemuan kali ini, materi kali ini, itu akan sangat bermanfaat untuk memberikan semacam konteks, memberikan konteks sehingga nanti peserta kursus itu bisa grasping, sebenarnya ini Metascience ini gunanya untuk apa, kenapa, apa pentingnya kita melakukan ini. Jadi kita sekarang sedang membangun sense of urgency supaya Bapak-Ibu sebagai peserta juga merasakan bahwa topik ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi ini supaya menambah motivasi Bapak-Ibu agar mengikuti kursus ini dari awal sampai akhir. Jadi sekarang saya minta Bapak-Ibu untuk membayangkan, membayangkan seandainya Bapak-Ibu sedang berjalan di Jalan Dharma Wangsa, misalnya, buat warga Surabaya pasti tahu ini familiar dengan Jalan Dharma Wangsa. Jadi seandainya Bapak-Ibu sedang berjalan di sana, kemudian sekilas kayaknya tadi melihat seseorang yang sosoknya itu mirip seperti mantan Bapak-Ibu, mantan pacar. Kemudian kalau cuma lihat sekilas, kalau pada pengamatan pertama saya kira kita nggak akan langsung yakin, siapa tahu kita salah orang, siapa tahu kita terbayang-bayang oleh masa lalu, masalah-masalah yang belum selesai, finish business dan sebagainya. Atau bisa jadi juga memang purely kita salah orang, atau bisa juga memang betul itu adalah mantan pacar kita. Jadi kalau pada pengamatan pertama, saya kira kesimpulan. Kesimpulan yang kita bisa tarik akan cenderung kurang terlalu meyakinkan kita antara iya dan enggak. Tapi kemudian apa yang terjadi kalau kita melakukan pengamatan berulang. Jadi kalau seandainya Bapak-Ibu awalnya hanya sekilas kelebatan gitu, itu lihat, yang Bapak-Ibu lakukan kemudian putar balik, yang putar balik kemudian coba dilihat lagi, kedua, kemudian putar balik lagi, coba lihat lagi yang ketiga dan begitu seterusnya. Meskipun ini kesannya agak kurang kerjaan, tapi ini memberikan konteks ya bahwa saya yakin Bapak-Ibu setelah melakukan pengamatan berulang, lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali dan sebagainya, maka Bapak-Ibu bisa akan lebih yakin, lebih percaya diri untuk menarik kesimpulan bahwa orang tersebut adalah mantan Bapak-Ibu atau bukan mantan Bapak-Ibu. Oleh karena itu memang di sini kuncinya adalah pengamatan berulang. Ini sebenarnya konsep yang sama yang seperti kita gunakan dalam pekerjaan kita sebagai peneliti sehari-hari. Kita bekerja mungkin kalau peneliti kuantitatif lebih banyak menggunakan model hypothetico-deductive atau severe testing kalau dari konsepnya popar. bahwa kita percaya bahwa sesuatu itu real, discovery itu real, penemuan itu real, efek itu real, ketika kita menemukan efek tersebut itu tidak terjadi pada kondisi yang lain. Jadi kita tahu bahwa dua kejadian itu punya keterkaitan, punya hubungan sebab-akibat, karena kita tahu hubungan yang sama itu tidak terjadi dalam kondisi yang lain. Sehingga kemudian pengamatan berulang itu menjadi kunci, kunci dari severe testing itu tadi. Oleh karena itu konsepnya sama seperti cara kerja saya ini sebenarnya. Nah, sama juga ya. Jadi bahwa penelitian Bapak-Ibu itu akan cenderung kredibel, akan cenderung dinilai orang bahwa temuan itu adalah sesuatu yang kredibel, yang bisa dipercaya, ketika kalau yang menemukan hal yang sama, itu tidak cuma Bapak-Ibu saja. Ini agak sangat bertentangan dengan konsepsi kita soal sains ya. Jadi sains itu seolah-olah kalau sudah ada orang yang pernah meneliti, ngapain diteliti lagi? Ini yang sering terjadi kalau di fakultas ya. Saya sering sekali dapat konsultasi di mahasiswa, Bu, ngapain saya pernah meneliti, ngapain saya meneliti ini, sedangkan ini sudah pernah diteliti orang lain. Tapi cara kerja sains tidak begitu. Cara kerja sains adalah bahwa penelitian tunggal, satu penelitian empiris, satu bukti, itu kemudian tidak cukup kita gunakan sebagai model kita atau sebagai basis kita, dasar kita, untuk percaya diri bilang bahwa sesuatu itu ada. Sehingga yang perlu kita tahu adalah apakah bukti itu muncul secara konsisten. Jadi kita bisa bilang bahwa temuan penelitian itu kredibel, ketika Bapak-Ibu sebagai peneliti, itu temuannya, itu bisa ditemukan oleh tim peneliti yang lain, yang secara independen melakukan hal yang sama seperti yang Bapak-Ibu lakukan. Misalnya bisa jadi dengan tim peneliti lain itu melakukan analisis ulang dari data yang Bapak-Ibu miliki, atau bisa juga dengan Bapak-Ibu tim peneliti tersebut itu melakukan penelitian itu dari awal sampai akhir, mengambil data baru, merekrut partisipan baru, dan menganasis data yang baru dengan desain yang sama. Nah, ini disebut dengan, nanti akan kita sebut ada dua konsep, yaitu replicability, atau saya biasanya menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia itu, coba ulang. Kemudian ada yang kedua adalah reproducibility, atau yang kalau dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan sebagai reka ulang, nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Nah, masalahnya adalah ini yang menjadi krisis ya, di banyak disiplin ilmu, tidak hanya di psikologi, meskipun nanti akan saya lebih banyak menjelaskan di konteksnya di psikologi. Yang terjadi adalah, itu justru ketika dicoba oleh penelitian lain itu, mereka tidak mendapatkan hal yang serupa. Jadi sesuatu yang sudah firm ya, kepercaya yang sudah firm, teori yang sudah firm, begitu dicoba lagi, itu hasilnya kok bisa berbeda dengan penelitian asalnya. Orang jadi penasaran, sebenarnya apa yang real, apa yang tidak. Ini jadi masalah. Jadi kita harus, apa namanya, kalau dalam konsepsi hipotetico-deductive method, yang bisa dibilang itu cukup dominan, yang dilakukan oleh, digunakan atau diadopsi oleh para peneliti, maka ini menjadi sangat problematik. Jadi apa yang kemudian jadi salah, apakah memang fenomena atau klaimnya itu memang tidak ada, sedang diadakan oleh penelitinya, atau ada aspek-aspek lain dalam penelitian yang membuatnya menjadi bervariasi. Jadi membuat temuan penelitian itu menjadi bervariasi. Ini nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Nah ini kita sebut dengan, kalau para peneliti itu menyebutkan sebagai krisis replikasi, kondisi yang sebut dengan krisis replikasi. Jadi ketika temuan penelitian yang sudah dipercayai secara luas, dianggap sebagai teori yang sudah firm, begitu dicoba lagi, dilakukan lagi penelitian yang sama, dengan desain yang sama pula, tapi kok hasilnya bisa berbeda dengan studi asalnya. Nah ini dia masalahnya. Jadi nggak hanya di psikologi Bapak Ibu ya, tapi di banyak disiplin ilmu yang lain. Bapak Ibu kalau di halaman kursus, di bagian satu, di situ saya juga sudah menempelkan banyak sekali referensi dari berbagai macam disiplin ilmu, yang Bapak Ibu juga nanti dari disiplin ilmunya masing-masing bisa melihat di disiplin ilmu Bapak Ibu itu persoalan-persoalannya muncul seperti apa. Memang kurang lebih hampir sama ya, persoalannya adalah questionable research practice ya, nanti akan saya jelaskan kapan-kapan. Tapi memang ada beberapa konteks tertentu yang mungkin sangat berbeda antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain. Oke jadi kita akan coba bahas ya, kita mencoba menggunakan topi suuzon gitu ya. Eh sorry, husnuzon ya. Jadi kita berperasangka baik. Mungkin ada hal-hal yang dilakukan oleh peneliti di penelitian replikasi itu yang berbeda dengan penelitian asalnya. Nah ini ada beberapa penyebab yang mungkin terjadi yang menyebabkan krisis replikasi ini. Jadi yang pertama bisa jadi lokasi, lokasi penelitiannya berbeda. Penelitian asal, penelitian asalnya di Amerika Serikat misalnya, dengan responden misalnya US undergraduate students misalnya, mahasiswa tingkat kedua, tingkat pertama, tingkat kedua. Sedangkan di sini Bapak Ibu melakukan replikasi pada mahasiswa di Indonesia mungkin. Jadi lokasinya berbeda. Ini mungkin menjadi penyebab variasi. Sehingga antara penelitian asal dengan penelitian replikasi itu bisa berbeda. Mungkin ini penyebabnya. Mungkin. Yang kedua bisa jadi karena penelitinya berbeda. Experimenternya berbeda. Jadi yang satunya dilakukan oleh Pak A, kemudian replikasinya dilakukan oleh Pak B misalnya. Atau misalnya Pak A yang terlibat dalam penelitian original, penelitian asalnya, kemudian ikut terlibat di penelitian replikasi, di penelitian replikasinya bersama dengan orang lain, dengan tim yang berbeda. Nah itu mungkin juga jadi penyebabnya. Bisa jadi itu penyebabnya. Jadi eksperimenternya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi perangkat. Penelitiannya berbeda. Jadi mungkin penelitian asalnya dengan penelitian replikasi itu menggunakan skala yang berbeda, alat ukur yang berbeda, operasionalisasi yang berbeda, protokol yang berbeda mungkin. Material studi yang berbeda. Jadi satunya pakai, misalnya katakanlah ngukur depresi, ngukur depresi pakai Back Depression Inventory atau BDI, satunya pakai Patient Health Questionnaire 9 misalnya. Nah itu kan berbeda alat ukurnya, meskipun konsep yang diukur sama, tapi alat ukurnya berbeda. Mungkin itu yang menyebabkan. Jadi itu yang menyebabkan menjadi berbeda. Ya ini operasionalisasi ya. Operasionalisasi yang mungkin berbeda. Jadi cara ngukurnya berbeda. Definisi dari konsep, definisi dari konsep, dan definisi dari operasionalisasi atas konsep tersebut bisa jadi berbeda. Teknik pengukurannya berbeda. Yang ini yang kemudian membuat, siapa tahu, temuan penelitian itu bisa bervariasi antara studi original dengan studi replikasinya. kemudian bisa jadi, kalau misalnya lokasinya sama, eksperimenternya sama, perangkat aparatusnya sama, operasionalisasi sama, kok bisa berbeda? Nah, siapa tahu, karakteristik populasi penelitiannya yang berbeda. Ya, itu karakteristik samplingnya bahkan. Mungkin itu bisa jadi yang membuat hasil penelitian itu bervariasi. Tapi, kemudian kelima alasan ini, ini adalah alasan yang, apa istilahnya ya, alasan yang cenderung melekat pada proses penelitian. Dan, biasanya, kalau secara konsensus memang banyak orang yang menyatakan bahwa pada dasarnya penelitian, temuan penelitian atau klaim, klaim yang dibuat oleh seorang peneliti dari hasil penelitian yang dia lakukan, itu hanya bisa dipercaya, hanya bisa disebut kredibel, ketika dia konsisten. Konsisten muncul, konsisten ada, meskipun mungkin kekuatannya bervariasi, tapi konsisten ada dalam kondisi yang bervariasi. Karena kan kalau di psikologi, prinsipnya kita mencoba untuk jadi kumulatif sains ya. Jadi, kita berupaya untuk menggambarkan pola-pola perilaku yang seperti general. Sehingga kemudian kita bisa tahu itu ada law, itu adalah teori, itu ketika kita mendapatkan temuan yang konsisten. Kita bisa menemukan sesuatu secara konsisten, meskipun karakteristiknya itu cenderung heterogen. Karena kita tahu pada dasarnya, sulit sekali kita melakukan direct replication. Nanti akan saya tunjukkan apa itu direct replication. Oke, jadi di sini ada dua istilah. Ada replikasi, yaitu replication, replicable, replicability. Kemudian ada reka ulang, atau reproducibility, atau reproducible. Jadi, kalau ada orang yang bilang bahwa we want our findings to be reproducible, itu sesuatu yang berbeda dengan ketika orang bilang I want my findings to be replicable. Jadi, ini dua konsep yang sangat berbeda. Meskipun pada prakteknya, kedua istilah ini itu sering digunakan secara bersisihan, sering digunakan bergantian, menggantikan satu sama lain. Tapi sebenarnya secara konsep keduanya berbeda. Kita mulai dari replicable. Apa itu replikasi sebenarnya? Jadi, pada dasarnya replikasi itu adalah kondisi replicable. Bahwa kita bilang bahwa temuan penelitian, atau claim, itu dia replicable, itu ketika hasil penelitian, atau temuan penelitian, atau claim dari penelitian tersebut, itu menghasilkan claim yang sama, yang menghasilkan claim yang sama, meskipun dilakukan oleh tim peneliti yang berbeda. Jadi, di sini peneliti itu, penelitian replikasi itu menggunakan protokol atau desain yang sama, diambil di tempat yang berbeda, dan dilakukan oleh tim peneliti yang berbeda. Jadi, data yang dianalisis itu adalah data yang berbeda dengan studi asalnya. Nah, kalau begini, kita bisa percaya bahwa temuan penelitian itu kredibel. Ya, kredibel. Karena apa? Karena peneliti lain itu mencoba mengambil data dengan desain penelitian, desain penelitian yang sama, dengan data analytic strategy yang sama, dengan hipotesis dan pertanyaan yang sama, maka dia akan menghasilkan temuan yang cenderung konsisten dengan studi asalnya. Ini disebut dengan replicability. Jadi, kata kuncinya adalah data berbeda, peneliti berbeda, temuan sama. Kemudian yang kedua adalah reproducible. Reproducibility. Ini konsep yang berbeda. Yang menarik adalah kalau reproducibility, ini desain protokolnya sama, desain penelitiannya sama, protokolnya sama, datanya sama. Jadi, data ini misalnya saya punya data penelitian dari penelitian saya. Maka, data ini saya kasih ke orang lain untuk dianalisis dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan, maka seharusnya peneliti tersebut, peneliti lain itu, seharusnya mendapatkan hasil yang sama seperti yang saya dapatkan. Nah, mungkin Bapak Ibu terheran-heran ya, kok emangnya mungkin? Datanya sama, begitu dianalisis orang lain, ternyata hasilnya beda. Sangat mungkin, Bapak Ibu. Itu yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi. Ini yang sering jadi masalah. Jadi, yang sering jadi masalah adalah ketika seandainya ada satu tim peneliti, itu melakukan penelitian, menganalisis data dan sebagainya, data yang sama, itu dianalisis tim yang lain. Hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena ada banyak sekali, apa namanya, penyebabnya. Bisa jadi karena tim peneliti asal, itu tidak disclose, tidak melaporkan semua hal yang dia lakukan, sehingga itu tidak bisa direproduce atau tidak bisa direka ulang oleh tim peneliti yang lain. Atau yang kedua, bisa jadi coding error. Coding error ini sangat lazim terjadi, Bapak Ibu ya. Sangat lazim terjadi. Misalnya, kalau saya nganalisis data, sintaksnya kurang koma misalnya, terus kemudian dicoba oleh orang lain, ternyata dia error, dia tidak bisa mendapatkan hasil yang sama seperti saya, misalnya, maka mungkin salah satu faktornya adalah coding error. Atau yang paling serius, ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi. Karena logikanya harusnya sama. Jadi, data penelitiannya sama, strategi analisis datanya sama, jadi harusnya hasilnya konsisten, harusnya sama persis. Tapi yang terjadi, kebanyakan tidak seperti itu. Jadi, kalau reproducibility, kata kuncinya adalah data sama, dianalisis oleh tim yang berbeda, dan menghasilkan temuan penelitian yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita mau melakukan penelitian replikasi? Jadi, kita bisa melakukan dua hal, dua jenis, dua tipe penelitian replikasi yang berbeda. Jadi, yang pertama adalah direct replication, kemudian yang kedua adalah conceptual replication. Jadi, di sini misalnya direct replication itu berarti kita melakukan coba ulang, melakukan penelitian ulang, dengan desain yang sama persis, yang sama persis, seperti peneliti asalnya, penelitian asalnya. Jadi, kita menggunakan material yang sama, menggunakan cara pengukuran yang sama, kemudian menggunakan outcome measures yang sama, dan semuanya sama intinya, seperti penelitian asalnya. Yang berbeda adalah tim penelitinya berbeda, dan responden penelitiannya juga berbeda. Nah, tapi, dalam banyak hal direct replication ini membutuhkan biaya yang sangat besar, dan kadang-kadang itu sulit dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Karena kadang-kadang peneliti asli, peneliti aslinya itu menolak untuk membagikan material studinya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Cenderung tertutup, tidak mau transparan, jadi tidak dibagikan sama orang lain, sehingga orang lain tidak bisa mencoba ulang. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah mungkin melakukan conceptual replication. Jadi, kalau conceptual replication, prinsipnya kita tetap melakukan replikasi dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang sama persis, tapi mungkin dengan ada modifikasi di strategi replikasinya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh, misalnya Bapak-Ibu ya, ini contoh di penelitian psikologi sosial, mungkin Bapak-Ibu yang di psikologi sosial sangat familiar dengan penelitian e-conformity, mudah-mudahan saya tidak salah sebut nama orangnya, itu Solomon As, insya Allah. Jadi, yang di atas, ini disebut dengan direct replication. Kenapa disebut exact atau direct replication? Karena stimulusnya sama. Karena ini adalah stimulus yang sama dilakukan, sama yang digunakan oleh peneliti asalnya. Kemudian yang di bawah, ini disebut dengan conceptual replication, karena peneliti itu menggunakan stimulus eksperimen yang berbeda. Jadi, ini adalah yang sama persis seperti asalnya, responden di penelitian asalnya. Jadi, dalam eksperimen ini prinsipnya adalah eksperimenter itu skenario-nya bertanya pada satu orang, kemudian satu orang ini dikumpulkan bersama aktor, dalam satu kelompok orang, nah, tapi sekelompok orang ini itu adalah aktor semua yang pura-pura memang bekerja sama dengan peneliti. Jadi, kemudian si responden, responden penelitian itu katakanlah si bapak yang ini, itu diminta untuk melihat garis ini. Nah, kemudian si peneliti itu meminta si responden penelitian untuk melihat antara garis A, B, dan C, itu mana yang panjangnya sama seperti garis ini. Nah, yang menarik adalah, karena ini pada dasarnya eksperimen ini berupaya untuk mengetahui efek dari tekanan kelompok, tekanan mayoritas terhadap jawaban dari seorang individu, atau sikap seorang individu, maka di eksperimennya, insya Allah kalau saya tidak salah, adalah eksperimennya Solomon As, itu nanti si responden ini nanti akan menjawab dengan jawaban yang mayoritas, sesuai dengan jawaban aktor-aktor yang lain, meskipun jawaban ini sengaja disalahkan. Jadi, sengaja si aktor itu memberikan jawaban yang salah. Jadi, katakanlah kalau misalnya garis ini misalnya mirip dengan garis C, tapi karena ada tekanan masa, tekanan masa ini sengaja bilang yang B, kemudian diharapkan kalau misalnya hipotesisnya itu support, dia disupport, maka si responden yang menjadi responden penelitian, itu akan menjawab sama seperti jawaban kelompok. Jadi, ini adalah skenario eksperimennya. Nah, ini, garis-garis ini adalah stimulus originalnya, yang memang digunakan oleh eksperimen teraslinya. Sedangkan kalau Bapak-Ibu misalnya mau melakukan conceptual replication, Bapak-Ibu bisa melakukan modifikasi pada stimulusnya. Ya, tapi pada dasarnya direct dan conceptual replication ini bukan dikotomi ya, tapi dia sifatnya kegradasi. Karena ada banyak hal yang kita mesti perhatikan sebelum kita melakukan proses replikasi penelitian. Ada banyak hal yang mungkin tidak sama, tidak sama persis kita bisa adopsi di penelitian replikasi. Contohnya misalnya, di sini ada continuum ya, Bapak-Ibu ya, ada continuum dari penelitian replikasi, yang di sebelah kiri ini adalah exact replication, jadi di sini sebagian besar aspek penelitian itu sama persis seperti penelitian aslinya, sedangkan yang di sebelah kanan ini disebut dengan very far conceptual replication. Jadi, ini adalah conceptual replication di mana yang sama itu hanya hipotesisnya saja, hanya hipotesisnya saja, hanya pertanyaannya saja, pertanyaan penelitian saja. Sisanya itu berbeda. Jadi, construct independent variable yang berbeda, outcome misernya juga berbeda, operasionalisasinya berbeda, dan sebagainya. Nah, kemudian seperti itu kira-kira, apa namanya, serba-serbi penelitian replikasi. Nah, ini saya akan memberikan contoh bahwa di psikologi ini adalah krisis yang sangat serius, bahkan sampai sekarang orang juga masih mendebatkan apakah replication crisis ini masih terjadi atau tidak, meskipun ya sudah ada perbaikan di beberapa penelitian disebutkan, yang terakhir sudah mulai ada transisi gitu ya, pada praktik baik peneliti, good research practice ya, sudah mulai banyak peneliti psikologi yang familiar dengan inovasi-inovasi terbaru di metodologi, kemudian mereka mencoba untuk melakukan reformasi pelan-pelan pada praktik penelitiannya, tapi ternyata banyak yang bilang masih belum memuaskan. Jadi, Bapak-Ibu di sini adalah data ya, data yang di, kalau nggak salah ini data ini itu sekitar 2015-2014an ya, jadi ada seorang peneliti yang mencoba melakukan survei ke empat jurnal yang paling prestisius di psikologi, jadi tiga jurnal ini, jurnal yang sangat prestisius Bapak-Ibu ya. Jadi, orang kalau bisa publish artikelnya di empat jurnal ini itu jaminan karirnya lumayan lah, lumayan ini lumayan terjamin gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika disurvei dalam jangka waktu tertentu di keempat jurnal ini, itu yang menarik adalah tidak semua temuan penelitian yang dimuat di jurnal itu bisa direplikasi. Yang paling menyedihkan ini disiplin ilmu saya nih Bapak-Ibu, apa psikologi, keperibadian, dan sosial ya. Di Journal of Personality and Social Psychology ini terbitannya ATA, American Psychological Association, sangat prestisius. Dari sekian banyak temuan penelitian yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, itu hanya 23 persen yang bisa direplikasi sisanya nggak bisa gitu. Kemudian kita bertanya-tanya gitu, ini sihir apa yang dilakukan gitu ya? Sihir apa ini yang dipraktekan oleh para peneliti? Ini kalau bisa temuan penelitian yang nggak replikable ya, itu kalau bisa dimuat di jurnal yang segini prestisius gitu ya. Jadi ini masalah besar gitu, masalah besar sehingga kemudian orang jadi curiga. Ini psikologi ini beneran orang-orang psikologi ini beneran serius nggak sih ngerjain risetnya apa ngasalan-ngasalan apa gimana gitu ya. Jadi overall dari empat jurnal ini itu cuma 36 persen. Bayangkan kurang dari 50 persen itu bisa direplikasi. Ini jadi masalah. Nanti saya ngajarin ke mahasiswa gimana? Mana-mana kalau ngajarin teori, ngajarin konsep. Kita kan berdasarkan hasil riset ya. Jadi kalau misalnya hasil risetnya modelnya kayak begini, ya sulit juga gitu. Gimana cara kita mengklaim bahwa konsep ya, atau variable atau misalnya fenomena yang kita sedang jelaskan, fenomena yang sedang kita teliti, itu sesuatu yang real. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya, yang jadi masalah. Nah ini, jadi ribut-ribut tahun 2012, jadi kalau di psikologi sendiri itu memang ribut-ributnya baru mulai tahun 2012-an. Jadi tahun 2012-an itu setelah ribut, orang memang mencoba. Sudah mulai sadar bahwa ini ada yang nggak beres nih dengan cara kita meneliti gitu ya. Akhirnya ada beberapa inisiatif ya yang dilakukan oleh peneliti psikologi di seluruh dunia. Salah satu yang dilakukan yang paling pertama itu adalah Reproducibility Project. Jadi yang dilakukan di Reproducibility Project ini, ada sekelompok peneliti dari lab di seluruh dunia. Sebenarnya nggak di seluruh dunia sih, kebanyakan memang di US ya. Memang psikologi itu sangat US-centric. Kebanyakan dari US, mereka mencoba untuk melakukan ulang beberapa topik penelitian, beberapa teori ya, beberapa teori yang sudah diyakini di psikologi. Di beberapa lab ya. Makanya disebut dengan Multilab Collaborative Project ya. Jadi ini adalah proyek kolaboratif yang diikuti oleh berbagai lab di seluruh dunia. Sebenarnya nggak di seluruh dunia ya. Kebanyakan di US. Nah mereka mencoba beberapa, apa namanya, beberapa teori yang sudah mapan di psikologi. Nah yang menarik adalah Bapak-Ibu, saya akan menjelaskan dua grafik ini ya. Jadi di sini adalah violin plot. Violin plot yang kiri, ini adalah p-value. Mungkin Bapak-Ibu familiar dengan p-value, signifikansi statistik ya. Kemudian yang di kanan adalah efek size ya. Jadi efek size ini juga nanti akan ada materi khusus soal efek size. Jadi efek size ini istilahnya magnitude of the phenomenon, magnitude of the evidence ya. Jadi kalau kita bilang sesuatu itu berkorelasi dengan sesuatu, itu kita sebut dengan efek ya. Sesuatu mempengaruhi sesuatu, sesuatu menyebabkan sesuatu. Pertanyaannya kan seberapa berpengaruh, seberapa kuat korelasinya. Nah itu disebut dengan efek size ya. Dan ini adalah kuantifikasi dari bukti. Jadi kalau kita bilang bahwa bukti, penelitian membuktikan. Nah membuktikan itu, bukti itu adalah efek size ini. Sedangkan kita tahu ini ya sangat notorious ya terkenal sekali ya p-value. P-value ini kita selalu menginginkan di bawah 0,05. Kalau di atas 0,05 stress semua. Karena kita menganggap penelitian kita gagal kalau p-value-nya 0,05, di atas 0,05. Padahal memang terjemahan atau interpretasi dari p-value itu tidak seperti yang kita yakini selama ini ya. Tapi kita nggak akan bahas itu. Jadi Bapak-Ibu kalau coba lihat violin plot yang di sebelah kiri ya. Di sini itu ada dua violin plot di p-value-nya. Ada original study, jadi ini adalah penelitian originalnya. Kemudian ini adalah hasil replikasi yang dilakukan secara kolaboratif multi-lab project itu. Kita tahu bahwa penelitian yang dipublikasi itu sebagian besar p-value-nya di bawah 0,05. Kalau di atas 0,05 agak sulit untuk dipublikasikan. Karena editor itu atau reviewer atau dosen pemimbing biasanya nggak terlalu happy gitu. Kita tengah melihat p-value itu di atas 0,05. Kita coba lihat. Jadi teori yang sama, hipotesis yang sama, klaim yang sama, itu ketika direplikasi p-value-nya ternyata bervariasi. Jadi pada studi aslinya, ini Bapak-Ibu bisa lihat di sini, pada studi aslinya itu cenderung kecil variasinya. Sebagian besar di bawah 0,05. Sebagian besar. Namun pada studi replikasi ini ternyata variasinya sangat besar. Ada yang mendekati satu, ada yang antara 0,3 sampai dengan 0,5. Dan juga ternyata ada banyak juga yang di, apa namanya, antara 0,0 sampai dengan 0,3. Jadi ini cukup bervariasi. Artinya apa? Oh bisa seperti ini gitu. Dari mana original studies ini, itu bisa dapet p-value kurang dari 0,05 semua. Padahal kalau direplikasi itu berfayasi nilainya. Nah ini ada sesuatu yang sangat aneh di sini. Kemudian berikutnya, kita bicara soal magnitude of the effect. Jadi magnitude, magnitude-nya derajat bukti ya, derajat bukti yang dimiliki oleh original studies. Jadi ketika dihitung original studies itu kira-kira 0,3. Berapa namanya, efeknya, efek size-nya. Artinya kalau diterjemahkan mungkin moderate ya, moderate to strong. Kalau di psikologi 0,3 itu lumayan kuat sebenarnya. Tapi mungkin kalau di disikul ilmu yang lain punya konsensus yang berbeda ya. Jadi kalau di psikologi 0,3-an itu masih cenderung disebut kuat. Nah yang menarik adalah kalau di original studies-nya itu rata-rata, ini di tengahnya ya. Rata-rata itu sekitar 0,3. Kalau di penelitian replikasi, ini setengahnya. Jadi antara penelitian original yang dipublikasi, itu dengan penelitian replikasinya, itu bisa turun sampai setengahnya. Jadi yang diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah itu sebenarnya over claim semua. Bahkan sampai dua kali lipat dari pading sesungguhnya. Nah ini jadi masalah. Kok bisa seperti ini? Apa yang salah dengan cara kita melakukan penelitian? Kok bisa kayak begini? Ini mengejutkan. Jadi Reproducibility Project Psychology ini, RPP ini, ini bikin kaget semua orang. Orang ribut, ini apa yang terjadi sebenarnya? Di orang mungkin sampai pada kesimpulan, ini seorang psikologi ini nggak bisa dipercaya. Ini karena banyak ngomong kosongnya ini berarti. Nah, selanjutnya ya. Oke, ini nggak cuma di psikologi sekali lagi ya. Saya tidak akan nyancati disiplin ilmu saya sendiri aja ya. Ada juga kasus ini Fluxetine. Bapak-Ibu mungkin kalau yang di medis atau di farmaku mungkin familiar dengan obat antidepresan ini ya. Ini cukup kontroversial juga. Jadi Fluxetine atau merk dagangnya itu Prozek. Ini sangat populer. Kalau di Amerika itu orang bisa beli di Walmart, bisa beli gampang sekali Prozek ini. Antidepresan ini. Dan bahkan dia bisa menghasilkan penjualan sampai miliaran dolar dalam satu tahun. Di Amerika Serikat aja. Kita bisa bayangkan betapa besarnya gitu ya. Keuntungan yang diperoleh dari obat ini, penjualan obat ini. Tapi yang jadi masalah ketika seorang peneliti itu mencoba untuk mengumpulkan bukti-bukti dari uji klinis, uji klinis tentang obat ini, itu ternyata ketika sudah dikumpulkan, dianalisis lagi dari menjadi penelitian meta-analisis, itu ternyata efek obat ini itu sangat kecil, bahkan cenderung mengarah pada placebo. Jadi Bapak-Ibu bisa bayangkan, konsumen itu membeli, meneluarkan uang segitu banyak hanya untuk membeli obat yang tidak lebih efektif daripada permen. Ini sangat menarik ya. Luar biasa. Jadi bahkan para ahli itu menyimpulkan bahwa sebenarnya Prozek ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang menarik mungkin kita nggak tahu apakah masih diresepkan atau nggak ya. Tapi yang jelas di beberapa literatur disebutkan Prozek ini atau Fluxetin, itu dianggap tidak bermanfaat untuk pasien dengan gejala depresi. Nah, kok bisa ya betapa banyaknya sumber daya yang dikeluarkan hanya untuk sesuatu yang, katakanlah ini benar-benar worthless ya, jadi betapa banyak duit yang keluar hanya untuk sesuatu yang nggak lebih efektif daripada tepung, placebo efeknya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Kenapa kok kasus ini bisa terjadi? Karena di tengah rai salah satunya adalah penelitian-penelitian uji klinis yang berkaitan dengan efektivitas obat ini, itu mengalami bias publikasi. Bias publikasi artinya yang ditampilkan di jurnal-jurnal itu hanya hasil positif aja. Tapi hasil-hasil negatif itu di sensor, nggak ada yang diterbitkan. Sehingga kan prinsipnya kalau kita sebagai ilmuwan ya Bapak-Ibu ya, itu kan punya kewajiban untuk taking account semua bukti. Either itu bukti yang supporting, entah itu bukti yang contradictory, sama sekali dengan belief kita itu semua harus dipertimbangkan. Nah, kalau seandainya hasil negatif itu tidak tersedia di literatur, berarti kesimpulan kita atas sesuatu, atas suatu fenomen, atas suatu gejala, misalnya dalam hal ini adalah efektivitas obat ya, gejala yang sedang diamati, itu sangat mungkin keliru kesimpulan yang bisa kita ambil. Dan betapa banyaknya sumber daya yang habis, yang hilang hanya karena hal seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini ada beberapa hal yang dihipotesiskan, yang diduga. Kenapa kok ini bisa terjadi? Kasus apa? Kasus antidepresan ini. Jadi ini ada yang pertama adalah kesalahan peneliti menginterpretasi p-value. Ini sudah jadi perdebatan bertahun-tahun, ini soal p-value ya. Bahwa para statistisi itu sepakat bahwa p-value itu bukan, sama sekali bukan indikator yang menunjukkan bukti apapun. Magnitude of the evidence itu bukan ditunjukkan oleh p-value. Jadi, doesn't matter Bapak-Ibu mau p-value-nya di bawah 0,05, di atas 0,05, itu bukan berarti misalnya, kalau di atas 0,05 itu bukan berarti Bapak-Ibu bilang tidak ada efek. Jadi, misalnya Bapak-Ibu melakukan uji klinis antidepresan, terus ketemu p-value-nya 0,07, misalnya di atas 0,05 kan, itu biasanya sama peneliti diinterpretasi, oh nggak ada efek. Padahal bukan seperti itu ya. P-value di atas 0,05 itu bukan berarti jadi bukti bahwa efek itu nggak ada. Nah, ini jadi masalah. Ini saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut soal p-value, ini kan panjang sekali. Jadi, nanti Bapak-Ibu bisa saya direct ke sumber yang lain, di tutorial yang lain yang sudah pernah saya buat soal p-value, dan bagaimana cara menerjemahkan p-value. Selanjutnya adalah yang mungkin terjadi, jangan-jangan desain penelitian itu emang udah dimanipulasi, gitu ya. Emang di awal, emang ada fabrikasi yang dilakukan oleh peneliti. Ini caranya gimana? Bisa jadi peneliti itu melakukan modifikasi terhadap hipotesisnya. Jadi, udah lihat data, nggak sesuai sama hipotesis, hipotesisnya diganti. Hipotesisnya diganti sesuai dengan data yang dia punya. Nah, ini nggak benar. Kenapa? Ya, ini kan sama aja kayak Bapak-Ibu, misalnya kayak kalau di istilah keren itu adalah Texas Sharpshooter Fallacy, gitu ya. Bayangkan Bapak-Ibu lagi mau nembak, mau ngelempar dart, itu apa ya. Katakanlah Bapak-Ibu mau nembak suatu target, misalnya. Nah, mau nembak suatu target kan lazimnya kan kita tembak dari jauh, kemudian kita bisa bilang target kita meleset atau tidak, kan begitu. Yang jadi masalah adalah kalau Bapak-Ibu merubah hipotesis. Merubah hipotesis setelah lihat data, berarti targetnya itu udah dibolongin dulu, baru kita tembak dari jauh, terus kita bilang, oh, ternyata tepat sasaran, kan gitu. Wah, itu kan nggak benar, kan gitu ya. Kalau kayak begitu kan mau klaim seliar apapun, kita bisa buktikan, kita bisa cari pembuktiannya. Dan sains kan tidak bekerja dengan cara seperti itu, Bapak-Ibu. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian berikutnya ini bisa jadi karena sampling bias. Jadi, ini mungkin karena ada bias pada pemilihan responden. Jadi, mungkin responden yang dipilih itu, apa namanya, tidak memiliki gejala depresi sama sekali barangkali. Nah, ini yang menjadi masalah. Siapa tahu memang ada hal yang salah yang dilakukan ketika ada proses sampling. Pada saat sampling. Dan ini bisa dideteksi dari sampling variancenya. Nanti kita akan juga bahas di meta-analisis. Atau bisa jadi berikutnya, barangkali peneliti itu melakukan follow-up study untuk melihat kondisinya pasien, itu nggak lama setelah intervensi dikasih. Ya, kalau kayak begitu gampang aja ya. Sekarang dikasih obat, sehari selanjutnya dikasih follow-up. Kita nggak bisa nilai obat itu efektif atau tidak kalau follow-up study-nya itu terlalu dekat dengan intervensi. Karena kan harus long-term juga, kita harus tahu efeknya. Tidak hanya efekasi obatnya, tapi kan juga kita mesti lihat ada efek sampling dan sebagainya, dan apakah dia aman atau tidak, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah selective atau distortive report. Ini bisa jadi hanya melaporkan hasil positif. Nah, yang negatif disimpan ya. Kalau kayak begitu mau bukti, mau klaim seliar apapun itu bisa dibuktikan. Dan bukan begitu cara sains bekerja. Nah, ini kasus kedua yang sangat menarik. Ini sebenarnya potentially embarrassing ya buat orang-orang psikologi. Sekarang saya minta Bapak-Ibu untuk membayangkan. Misalnya saya meminta Bapak-Ibu, saya kasih Bapak-Ibu daftar kata-kata. Banyak sekali daftar kata-kata gitu ya. Bapak-Ibu saya minta untuk menghafalkan daftar kata tersebut. Setelah Bapak-Ibu saya minta menghafalkan, Bapak-Ibu saya minta untuk menyebutkan kembali kata-kata yang Bapak-Ibu sudah hafalkan. Nah, selanjutnya saya pilih secara aca dari daftar yang saya perlihatkan Bapak-Ibu di tahap pertama tadi. Saya minta Bapak-Ibu untuk mengetik kata-kata tersebut, yang saya sudah pilih secara aca. Nah, yang menarik, kemudian yang saya lakukan adalah saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata kata-kata yang saya minta Bapak-Ibu untuk ketik, yang saya pilih secara aca tadi, itu ternyata adalah Bapak-Ibu lebih ingat, significantly lebih ingat kata-kata tersebut daripada yang tidak saya suruh untuk ketik. Jadi Bapak-Ibu mengingat lebih baik sesuatu yang saya minta Bapak-Ibu untuk lakukan di masa depan. Kemudian saya menyimpulkan, wah, Bapak-Ibu bisa memprediksikan masa depan. Jadi bayangkan, ini kalau di proses penelitian, di proses penelitian, itu di sini ya. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf, tadi sedikit apa, ada kepotok sedikit. Saya kembali ya. Tadi ini kita membicarakan soal precognition atau Psi ya. Jadi dari serangkaian aktivitas tadi, itu yang menarik adalah di sini independent variable, independent variable berarti kan penyebab ya, variable penyebabnya, itu ada di tahap di tahap tiga. Saya kan penyebabnya ada di tiga, bahwa saya memilih kata-kata yang kemudian Bapak-Ibu significantly remember di tahap yang kedua. Ini sesuatu yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin penyebab itu muncul setelah akibat. Jadi akibat dulu yang muncul baru penyebab. Ini kan sesuatu yang sangat berlawanan dengan hukum fisika manapun ya, Bapak-Ibu. Jadi ini gak masuk akal. Kemudian kita menyimpulkan bahwa, oh, ternyata kata-kata yang saya minta Bapak-Ibu untuk mengetik, itu adalah kata-kata yang Bapak-Ibu significantly remember daripada yang tidak saya suruh Bapak-Ibu untuk mengetik. Jadi sesuatu yang udah gak masuk akal ya. Jadi antara prosedur eksperimen ya, kegiatan eksperimen, antara prosedur eksperimen dengan kesimpulan yang ditarik dari eksperimen tersebut. Ini udah gak ada, gak masuk akal sama sekali. Tapi Bapak-Ibu, ya Bapak-Ibu, sekali lagi ini sesuatu yang real terjadi. Ini adalah penelitian yang memang dilakukan oleh seorang ilmuwan psikologi sosial dan sangat dihormati. Namanya adalah Daryl Bem dari Stanford, jadi bukan Amelia dari Psikologi Honor ya, ini orang Stanford, dia gak macem-macem. Jadi penelitian seaneh ini itu dihasilkan oleh seseorang yang sangat respectable di field saya, di psikologi sosial. Dan dia melakukan serangkaian eksperimen gak cuma satu dari sembilan, ini adalah salah satu eksperimennya dia, ini kalau gak salah eksperimen tujuh atau delapan, ingat saya, yang prosedurnya seperti ini. Kemudian, dia dari sembilan dari sepuluh eksperimen yang dilakukan. Jadi memang kalau di psikologi itu adatnya gini Bapak-Ibu, jadi satu paper, itu biasanya terdiri lebih dari satu studi. Jadi kadang itu ada satu paper isinya dua belas studi. Nah ini di penelitiannya Bem ini, di papernya Bem ini, tentang precognition ini, dari sepuluh studi itu sembilannya p-value-nya signifikan, di bawah 0,05 semua. Bahkan kemudian ketika di-compile, magnitude effect size-nya itu, itu sekitar 0,22 cenderung moderat. Artinya ya, kalau dibilang kecil juga enggak, ya lumayan juga gitu ya. Orang jadi bingung, emang bener kayak gitu gitu ya. Harapannya kan sebenarnya, ekspektasinya ketika orang baca papernya Bem, itu jadi percaya, oh ya jangan-jangan kita memang punya kemampuan memprediksi masa depan gitu ya. Tapi yang terjadi sebaliknya, ini orang jadi ribut ya, orang ribut, jadi bingung sebenarnya Bem ini melakukan apa, kok bisa dapet hasil yang too good to be true seperti ini gitu. Beberapa orang mencoba, kan enggak percaya, enggak mungkin lah, masa kayak begini ya, hasil resetnya enggak mungkin. Dicoba lah sama orang lainnya, jadi lakukan penelitian replikasi gitu ya, coba ulang. Dilakukan oleh dua orang, Richie sama Galak ya, Galak sama-sama tahun 2012, jadi itu sekitar setahun ya, setahun setelah studi ini diterbitkan, udah dicoba berkali-kali, tapi hasilnya enggak ada. Lalu bahkan Bem sendiri itu mencoba mereplikasi, dia juga tidak menemukan hasil yang sama gitu. Jadi, kok bisa seperti ini? Jadi masalah besar ya. Memang ini tidak hanya masalah besar di psikologi, tapi juga jadi berkah. Berkah dalam arti, setelah kejadiannya Bem ini, ini memang ada banyak sekali perubahan, ada banyak sekali reformasi, yang kemudian dilakukan oleh peneliti psikologi. Jadi, biar kejadian kayak Bem ini enggak terjadi lagi. Ini bisa gila, ini reputasi disiplin ilmu bisa hancur nih, gara-gara satu dua orang yang kelakuannya aneh, macam begini kan Bapak-Ibu ya. Jadi, ada beberapa spekulasi gitu ya, soal apa yang sebenarnya dilakukan oleh Bem. Bisa jadi selective reporting, sama seperti kasus fluxetin tadi ya, Prozek. Bisa jadi dia tidak melaporkan semua kondisi eksperimennya, dia mungkin melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, sehingga dia magically punya hasil seperti itu. Bisa juga dia punya cara untuk mengukur beberapa variable dependent, tapi yang dia laporkan cuma yang signifikan aja. Bisa jadi dia mungkin mencoba tidak hanya 10 kali, tapi mungkin 300 kali, tapi yang dia laporkan cuma 10 eksperimen misalnya. Kemudian bisa jadi p-value-nya itu merempet-merempet 0,05, katakanlah 0,052 misalnya. Itu kan sebenarnya kan di atas 0,05. Tapi kemudian dilaporkan less than 0,05 gitu ya, ini memang dibulatkan. Atau bisa juga BEM itu melakukan modifikasi terhadap hipotesisnya setelah melihat data, dan praktik ini juga dikenal sebagai hypothesizing after the results are known, jadi kita sudah tahu hasilnya apa baru hipotesisnya dibikin, itu sangat liar ya. Artinya dengan cara seperti itu, Bapak-Ibu mau claim segila dan seliar apapun, pasti bisa dibuktikan. Bisa juga karena BEM membuang data outlier, data yang aneh-aneh itu dibuang, yang paling apa, yang mencelat-mencelat sendiri, kalau bisa divisualisasikan mencelat sendiri, itu dibuangin semua. Atau bisa jadi dia melakukan optional stopping, artinya dia terus ngambil data, setelah 0,05 datanya di-cut, pengambilan data diberhentikan. Nah, ini juga nggak boleh. Kalau optional stopping seperti ini, maka sama saja bahwa apapun bisa dibuktikan. Klaim segila dan seliar apapun bisa dibuktikan dengan optional stopping. Atau terakhir, jangan-jangan dia cuma sekedar beruntung. Dan dari beberapa kemungkinan ini, kita nggak tahu yang mana yang terjadi. Kenapa? Ya, karena BEM nggak pernah bilang. Nggak pernah terus terang. Sebenarnya apa yang dilakukan dengan penelitiannya. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi masalah besar ya. Menjadi masalah besar di psikologi, orang kemudian akhirnya didorong untuk lebih transparan dalam risetnya. Nah, ini mungkin saya akan mencoba untuk menekankan soal masalah yang pertama, soal selective reporting. Ini betapa bermasalahnya ya, body of literature kita. Jadi, dari satu pes studi yang ini kalau nggak salah dilakukan oleh Vannelli ya, Daniel Vannelli itu, kalau nggak salah ini tahun 2014, 2014, 2015, itu dia melakukan survei ya di literatur, penelitian yang sudah dipublikasi ya, di jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi, itu dihitung berapa banyak artikel itu yang menampilkan hasil positif. Yang menarik adalah, Bapak-Ibu coba lihat psikiatri dan psikologi itu, lebih dari 90 persen paper yang disurvey oleh Daniel Vannelli dengan timnya, itu ternyata menunjukkan lebih dari 90 persen itu menunjukkan hasil positif. Ya, ini mungkin toxic positivity ya. Nggak mungkin, ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bahwa hasil positif dan hasil negatif itu harusnya balance, harusnya berimbang. Kemana perginya hasil negatif ini? Kemana perginya? Kok bisa nggak ada hasil negatif di sini? Padahal hasil negatif sama pentingnya dengan hasil positif. Ya, seperti yang kita tahu, distortif reporting seperti ini membuat kesimpulan kita jadi nggak akurat nih ya. Bandangan kita soal realitas, soal gejala yang kita amat, itu menjadi distortif akhirnya, terdistorsi gitu ya. Mana orang cuma mau dengar good story aja ya, cuma mau dengar cerita-cerita baik, cerita-cerita keberhasilan, tapi nggak mau dengar cerita gagalnya, padahal kita kalau misalnya reflecting lagi ya, kerja kita sebagai seorang saintis, sebenarnya itu kita lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya itu ya. Sehingga kemana perginya hasil-hasil negatif ini? Nah, inilah yang jadi masalah ya. Apa yang menjadi, kenapa ini menjadi concern ya? Kenapa ini jadi masalah besar buat komitas akademik? Yang jadi masalah adalah kalau ternyata banyak penelitian itu nggak bisa direplikasi, kemudian apa yang, kemudian bisa nggak kita, masih bisa nggak kita percaya hasil atau temuan penelitian yang dicantumkan, yang dipublikasikan di literatur-literatur penelitian kita? Bisa nggak kita percaya itu semua? Nah, ini yang jadi masalah besar. Ini jadi masalah besar. Oke, selanjutnya. Jadi, ini menjadi masalah besar ya, bahwa jangan-jangan itu informasi yang kita baca di buku teks, yang selama ini kita percayai, itu ternyata sesuatu yang tidak lebih meragukan daripada mungkin berita yang kita baca di media-media yang clickbait. Lalu, kemudian ini jadi masalah, kalaupun memang tidak semuanya, informasi yang kita baca, atau teori-teori yang kita yakini, itu tidak semuanya bermasalah. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita membedakan mana teori atau konsep atau informasi yang kredibel, yang bisa dipercaya, dan mana yang tidak? Bagaimana cara menentukannya? Ini jadi masalah. Lalu, kemudian pertanyaan berikutnya, yang mungkin ini cenderung agak pesimistik ya. Lalu, apakah kemudian disiplin ilmu yang kita pelajari, yang kita curahkan waktu untuk mempelajari selama ini, itu apakah sesuatu yang saintifik atau sebenarnya ya sama meragukannya dengan astrologi misalnya? Dan yang terakhir misalnya, kalau seandainya sebagian besar temuan penelitian itu false positive, seperti klaimnya Ioannidis, bahwa di salah satu artikelnya yang cukup terkenal ya, why most published research findings are false, kata dia. Mengapa kok semua sebagian besar, mengapa kok sebagian besar temuan penelitian itu sebenarnya adalah keliru, atau salah, atau false positive. Yang jadi masalah adalah, kemudian apa yang membuatnya, apa yang membuatnya berbeda dengan berita palsu yang seliwuran di media sosial, di mana yang saintifik, di mana yang tidak, ini jadi di limbo ya kita ya. Oleh karena itu, kemudian kenapa banyak peneliti mulai menggaungkan revolusi kredibilitas. Jadi revolusi kredibilitas ini tujuannya adalah supaya membuat pekerjaan yang kita lakukan sebagai peneliti itu lebih kredibel ya, temuan itu bisa kredibilitas, ini bukan kredibilitas peneliti ya, tapi kredibilitas temuan penelitian. Jadi hasil kerja kita itu tidak sia-sia, tidak cuma sekadar membuang-buang sumber daya, tapi memang betul-betul ada maknanya, dan kita memang melakukan sesuatu yang berguna. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengadopsi transparansi. Jadi kredibilitas itu, omong kosong, nggak mungkin kredibilitas itu bisa datang tanpa transparansi. Nah oleh karena itu memang kenapa ini jadi alasan bagi ilmuwan-ilmuwan ya, yang mengkampanyekan open science gitu ya, atau science terbuka, itu memang kita menekankan bahwa kredibilitas itu nggak akan mungkin bisa datang tanpa ada transparansi. Nah oleh karena itu penting buat peneliti untuk mengadopsi to some degree of transparansi dalam riset yang dia lakukan. Kemudian juga kita harus tetap aja ya, apa namanya salah satu penyakit ya, sepatnya sistemik ya dalam komunitas akademik, itu adalah kita kurang mengapresiasi kegagalan gitu ya, kita mengglorifikasi inovasi, discovery, tapi kita tidak memberikan banyak ruang untuk self-correction. Bahwa pada dasarnya science membutuhkan keduanya. Science tidak hanya membutuhkan inovasi, discovery, tapi kita juga membutuhkan self-correction. Sehingga kita tahu apa yang selama ini belum sempurna, apa yang selama ini harus kita koreksi, apa yang selama ini harus kita evaluasi kembali dari proses yang kita sudah lakukan. Kemudian berikutnya adalah, ini yang paling penting, null findings ya, jadi hasil yang tidak signifikan dalam tanda peti itu ya. Sama pentingnya dengan hasil yang signifikan atau self-positif. Dua-duanya sama pentingnya. Karena pada dasarnya, cumulative knowledge ya, atau pendekatan kumulatif seperti meta-analisis, katakanlah yang kita bahas di kursus kali ini, itu tidak ada gunanya, tidak akan memberikan informasi apapun, ketika kita tidak taking account semua bukti yang tersedia. Kalau misalnya bukti yang tersedia itu sudah bias terhadap hasil positif, maka tentu saja kesimpulan yang akan ditarik itu menjadi misleading, dan ini sangat berbahaya. Kemudian jelas ya, membuka akses terhadap luarankan riset, ini perdebatan yang saya kira juga cukup pelik ya, di kompetensi akademik. Kita tahu bahwa sebagian besar literatur akademik itu diterbitkan di balik dinding berbayar atau paywall. Ini tidak masuk akal gitu ya, ini model bisnis yang sangat bermasalah gitu ya. Banyak orang yang memprotes bahwa publisher itu bisa dibilang hanya doing the dirty work ya, doing the very small and significant work, sedangkan dirty worknya itu kita semua yang melakukan, ngebiayain riset juga enggak gitu ya, reviewer nggak dibayar, editor juga. seringnya enggak dibayar, tapi kenapa bisa mereka menjual hasil atau luaran produk riset itu dengan harga yang fantastis, dengan model bundling dan sebagainya. Ini enggak masuk akal. Kalau kita mau meningkatkan impact, mau meningkatkan dampak dari luaran riset, maka mau enggak mau kita harus membuka, kita harus membuatnya menjadi lebih aksesibel buat semua orang. Kemudian karena krisis ini, krisis replikasi ini ada hikmahnya, bahwa orang sudah mulai mikir soal meta-science, jadi bahwa kita sudah mulai harus think back and reflect ya, think back and reflect, mulai mikir sebenarnya apa yang salah dengan cara kita melakukan riset selama ini, dan apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa hikmah yang bisa kita ambil dari semua ini. Gitu lah kira-kira. Jadi meta-science ini secara singkat ya, self-definitive pada dasarnya segala macam topik, disiplin ilmu yang meng-cover evaluasi, ini jelas ya, yang mengevaluasi, kemudian meningkatkan kualitas praktik meneliti, jadi kita mencoba untuk melihat apakah praktik penelitian yang dilakukan, atau praktik meneliti yang dilakukan oleh peneliti-peneliti, itu memang menghasilkan kualitas yang terbaik, menghasilkan temuan penelitian dengan kualitas yang terbaik, dengan level kecermatan ilmiah yang tertinggi. Jadi mencakup apa saja, mencakup jelas metodenya, metode risetnya, makanya kenapa orang-orang yang concern sama meta-science, yaitu kebanyakan juga seorang metodologis, orang yang tertarik dengan metode penelitian. Kemudian bagaimana cara reporting atau kelaporan, kemudian mereka ulang, atau isu soal reproducibility, kemudian soal evaluasi dan insentif, ini seperti ini, yang area-area meta-research, kemudian apa saja, specific interest-nya apa, topik-topiknya apa saja, yaitu di sebelah kanan ini juga sudah ada, ini dari artikel yang ditulis juga oleh Ioannidis di tahun 2015. Jadi Bapak-Ibu nanti bisa membaca artikel lengkapnya dengan mengklik tautan ini. Kemudian pada dasarnya nanti topik-topik di meta-research, yaitu meta-science, pada dasarnya Bapak-Ibu bisa menggunakan desain penelitian yang Bapak-Ibu umum ketahui selama ini, misalnya dengan survei, dengan eksperimen, dan sebagainya, selama objek atau topik yang diteliti itu masuk dalam domain meta-science, atau Bapak-Ibu juga bisa melakukan penelitian remet, meta, atau meta-research, itu dengan pendekatan evidence synthesis, dan ini cukup umum dilakukan. Itu disebut dengan meta-analisis, systematic review, kemudian ada scooping review, ada umbrella review, dan macam-macam itu. Nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Namun nanti yang akan kita banyak bahas dalam kursus kali ini, itu adalah meta-analisis dan systematic review. Nanti mungkin itu sama eksternya ada beberapa tahapan, itu yang sudah sampai pada systematic review, tapi kemudian ada prosedur tambahan yang Bapak-Ibu harus lakukan ketika ingin melakukan penelitian meta-analisis. Jadi nanti dalam kursus ini kita akan lebih banyak fokus pada evidence synthesis, meskipun nanti kalau misalnya ada kesempatan, saya diberikan kesehatan dan kesempatan, maka saya tentu akan mencoba untuk meng-cover topik-topik di meta-science yang lain. Ini adalah sebenarnya topik yang cukup luas, domain yang cukup luas. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di bagian satu ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak-Ibu kalau ada yang hal-hal yang ingin ditanyakan, Bapak-Ibu bisa klik spreadsheet-nya, kemudian Bapak-Ibu bisa mengisi, mengetik pertanyaannya secara mandiri dan anonim. Nanti saya akan menjawab. Bapak-Ibu juga bisa membantu saya dengan menjawab pertanyaan dari peserta lain. Tapi apa yang sudah ada di sana jangan diubah-ubah lagi. Kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.